Hai semua, selamat datang di channel aku Sebelum nonton videonya Jangan lupa untuk kasih like dulu ya Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Oh iya, nyalakan juga notifikasinya ya Untuk update terbaru Terima kasih Hai semua, welcome back to my youtube channel Oh iya, lupa Kita masih akan nge-review jajanan Banjar Kalimantan Selatan Jadi kita babah sebanua pulang Oke Ini, saya kali ini akan mereview Satu, dua, tiga, empat Empat jenis jajan langsung Untuk di satu tayangan ini ya Jadi kita akan mereviewnya Satu persatu dan aku akan memperkenalkan Kepada kalian gimana rasanya Nah kita lihat dulu cuplikannya Ya ibu batu Oke, kita akan lihat dulu tayangannya berikut Ini Nah ini dia ya Beberapa cemilan dari kampung halaman ulun Yang dapat diperkenalkan Di video kali ini Salah satunya tuh ada tapai beres Warnanya tuh hijau dari daun suji Gak ada pakai pewarna Kemudian kita juga dapat nih Beberapa aneka cemilan atau alias wardai lah Yaitu ada apam Kemudian ada bingkak kantang Dan juga roti pisang Ini nyaman banget dicemil pakai Teh manis hangat Nah, kayak ini pang bentukannya apam ya Di dalamnya tuh kadang terlalu basah Kemudian ada roti pisang Namanya aja roti Tapi bentuknya kadang kayak roti Dan ada terakhir nih Bingkak kantang Langsung aja kita coba Nah, jadi saya ceritakan dulu Latar belakang jajanan di Kalimantan Selatan ya Terutama di tempat saya di Badabai itu Kalau makanan itu cenderung bersantan Dan manis ya Kemudian kalau jajanannya cenderung manis-manis disana Semanis saya Daripada kacamatanya berembun terus Kita pajang aja lagi di atas Kita akan coba satu dulu jajanannya Kita berdoa dulu 5 minit later Nah, kita coba dulu yang bingkak kantang Kalau kita ngomongnya bingkak kantang Nah, tapi kalau orang luar Kalimantan Selatan Mungkin bilangnya bingkak kantang Jadi E diganti A aja gitu ya Nah, kita coba dulu bingkak kantangnya ya Ini bingkak kantang Teksturnya tuh kayak begini Nah, kita coba dulu Nah, ini Jadi bingkak kantangnya ini Manis Teksturnya tuh manis Nah, biasanya tuh Pencah loyang tuh bentuknya kayak kambang gitu Nah, kalian lalu tunjukkan fotonya Nyaman, man Jadi ada rasa kantang-kantangnya di dalamnya tuh Ada rasa-sa ada rasa Nah, makan bingkak kantang itu jangan kelebihan lapar Jangan langsung dihlahap aja Ya, karena bingkak kantang tuh biasanya di bawahnya tuh ada Nah, ada kartas kayak ini Nah, ini kayak bakpau Bakpau tuh kalau ada kartasnya di bawah itu Nah, jadi jangan langsung main untal aja Nah, kita makan dulu Hmm Belum suka bingkak kantang Macem-macem Tawadayan-tawadayan di Bebe itu Macem-macem jenisnya Nah, kalau pian anak bebe jelan dan ke barebay Enak mencicipi Enak tahu nih semua Jenis macam Jajanan-jajanan waday-waday lah di barebay Yang paling pas pian tuh kesana tuh pas Bulan Ramadan Nah, bulan Ramadan tuh ada namanya pas Ramadan Wah, tuh keluaran berbagai macam waday-waday jenisnya Bentuknya Di situ bisa melihat lah Melihat jajanan-jajanan ya Cuma memang kalau di pasar Ramadan tuh Terlarang sedikit wadaynya harganya Hmm Tuh, bingkak kantang sudah Ini bingkak kantang 3 ribuan aja Kommeri aja mau ngejenin di barebay tuh Nah Ini dong ada barebay juga sama wadaynya nih Eh, kebang Matapura Nah, kesana Oke, ulun ralat kan Ini semuanya ini memang Wadaynya bisa ditemukan di barebay Cuma nih Si nyonya Membelinya di Matapura Waktu pas bersinggah ya Jadi, kita mencoba Di depot Aida Nah, jadi ya Ulun kisahkan Kalau misalnya di Kalimantan tuh Singgahnya supir aja di depot mana Nah, tapi biasanya depotnya tuh selalu ada Makanan-makanan Menjual juga jajanan-jajanan Karipik-karipik Nah, kalau orang kegen Di dalam perjalanan kan kelaparan Jadi Ini depot Aida Tempatnya tuh di Matapura Pas bersinggahnya di situ Nah, jadi Nukar jajanannya Kita makan lagi Nih Ngarahnya Roti pisang Namanya juga roti pisang Ada mungkin Kalau di dalamnya isinya durian Nah, jadi isinya tuh pisang Nah, ma? Ini emak Nah, amun ini Amun roti pisangnya nih Kade telur manis Lebih manis Bingga kantangnya tadi Ini standar aja Manisnya Ini 3000an juga Jadi kayaknya tuh Serba 3000 Mungkin lah jajanannya Amin aja sih pisangnya Cuma pisangnya tuh Mungkin kita lihat ya Bebe ada lah ya Banyakan rotinya Amin juga Roti pisang lah Jadi rotinya Banyak Amun pisangnya Banyak pisang roti Wilti 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 Lanjut lagi Kita masai apam 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 ini Setelah Ulan review kan Apam yang ulahan Ulan berbebaik Kita coba Ulan berbebaik Ulahan Ulangan terpura Nyaman juga Siapa nih Siapa nih Tunggu suara Mana Aduh Berbehan Ini Apamnya tuh Kandil Kayak gini Di tempat ulahan Ada Jaya Ading ulun Apam Nang Segenal Muha Urang Muha Urang Kayak ginal Gitu Bila Ulun Bila Kesana Ulun Tapi Apam Apam Ini apamnya Ada tepi manis Juga Nyaman Anu Apam yang Berbebaik Semang Nih Ada tepi manis Nih Ada Kayak Sedikit Pahit-pahitnya Mungkin Gula hebangnya Kayak Mantap nih Tapi nyaman Hanya masih Dimakan Sudah Sudah Dulu Nah Nanti Gimana Dari Matapura Tadi Ya Jajanan Yang diperoleh Dari Besing Nah Nah Ini Rajanya Kita Coba Tapai Beres Ini namanya Karena Namanya Tapai Beres Ini Jadi Terbuatnya Dari Beres Hijau Hijaunya Itu pun Ini Kada Pakat Pewarna Jadi Pian Kau Membedakan Kalo Pakat Pewarna Ata Kada Nih Kalo Pakat Pewarna Hijaunya Lebih Tuh Lagi Hijaunya Ini Kade Nah Masih Kaya Hijau Pucet Pucet Kaya Gitu Ini Asli Ini Tapai Beres Jadi Tapai Itu Tape Kalo Biasa Kita Seni Ada Beres Ada Tapai Gumbili Menyambet Kalo Disini Bilang Tapai Singkong Nah Ini Tapai Beres Ini Ditukarnya Di Pasar Hanya Barabay Oke Kita Coba Dulu Hmm Ini Rasa Itu Manis Nah Rawan Juga Ada Mungkin Karena Di Permentasi Jadi Ada Rasa Bisa Bula Utun Kada Sin Mak Menurut Sumber Ibu Yang Dapat Dipercaya Senyonya Ini Tapai Beres Ini Kalau Di Beres Ada Ada Tapainya Yang Di Beres Ada Lekatan Lekatan Itu Ketan Ketan Kalo Kita Bilang Ya Nah Ini Manis Men Ketan Makan Tapai Ini Bisa Bula Kulit Kita Bersih Bebes Dari Jerewet Jerewet Bisa Hilang Ujarnya Tapi Berhubung Ulen Mohak Ada Tapi Berjerewet Tepatnya Jerewet Itu Muncul Bila Nakan Hid Hid Jadi Nah Kade Tahu Juga Gujur Dapak Kade Tapi Nyamannya Nyapang Manis Ini Cak Dendak Di Kulkas Nyaman Lagi Dingin Dingin Kayak Apa Nah Sudah Udah 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 Capai Nih Eh Raja Bener Memang Lu Ntap Penang putih Jangan Ntap Gumbili Itu Ketujuh Bener Nah Sudah Tuntung Sesi Mengamil Ngemil Cantik Alah Saya Orang Benjar Yang merantau Ke kota Surabaya Mudah-mudahan Video kali ini Menambah Wawasan Kita Semuanya Terutama Orang-orang Yang Belum Kenal Atau Belum Pernah Ke Daerah Kalimantan Selatan Terutama di Barabay Kalau saya di Barabay Kalau kalian berdatang Ke Barabay Itu kalian dijamin Tidak akan kelaparan Karena disana Banyak macam-macam Makanan yang Enak-enak ya Mungkin Kalau orang Jawa Tidak cocok Sama berasnya Tapi Kalau sama lok pauk Kue-kuenya Saya jamin Pasti cocok Oke Kita Sudah dulu Nah Kita ampian dulu Karena sudah saatnya Duresi juga kan Jadi Kita selesai dulu Buat Pian-pian Nih kakawan Yang belum subscribe Lekasi subscribe Biar channel ini Makin bisa berkembang Dan makin maju Nah Dan jangan lupa Like Comment Dan share Video ini Misalnya Pian sudah menonton Mudah-mudahan Terhibur kali ini Dengan Camilan-camilan Ala orang Banua Oke Saatnya Ulun pamit dulu lah Ciao